Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan gua sadar di celok kelas informatika kita akan belajar lagi tentang HTML di part berapa ya ini udah masuk part 4 ya part 4 ntar gua lupa omar itu udah nyampe part berapa sorry sorry kelas informatika ini kita kalau saja lanjut di belajar HTML 3 belajar 3.tml kita ctrl-n-ctrl-s seperti biasa ya Hai belajar 3.tml set Oke sih kan HTML tab Hai terlihat umaran udah sampai part 3 jadi kita lanjut di part 4 nah pertempat itu kita akan belajar tentang hyperlink dan image hyperlink dan image ya ini jadi kita bisa memasukkan gambar ke dalam tampilan website kita menggunakan tag img nah gimana caranya langsung aja kita simak videonya Oke kita belajar disini kita akan membuat pertama yang hyperlink dulu ya hyperlink misal kita punya aneh tapi nah satu dulu heading misalnya eko head hai 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 hyperlink misalnya paragraf satu misal terhadap satu sini ada paragrafnya berhormatnya describe barBLU the br 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 Hai trasatu tab paragraf dua Hai terlihat Hai terlihat ini TIP PO rem itu yah kalau mengetanku loh itu apa fungsinya itu lorem ipsum baru-baru gitu ya BR 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 sini satu lagi paragraf dua buatin sudah paragraf tiga paragraf tiga misal kita punya website gini misalnya misalkan dikata ya lorem tab kita udah punya tiga paragraf tersep kita open in browser terlihat Hai simbol kayaknya baru satu produk jauin kurang banyak suruhnya biarnya kurang banyak Hai biar lebih kelihatan gitu hai 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 satu paragraf tempat p lorem sep oke bisa kelihatan bisa scroll gini ya jadi misalnya kita akan pernah misalnya kita pernah mengunjungi website dan di website itu ada suatu tombol nah kalau kita klik di langsung auto nge-scroll ke bawah itu langsung diarahkan ke baris tertentu nah itu gimana cara begini itu pakai hyperlink caranya tuh gini jadi di dalam HTML tuh ada namanya teka teka itu untuk hyperlink ya misal disini kita tambahin sini kita masukkan teka dalam di dalam teka ini kita bungkus sembunan teka jadi teka ini ada di dalam teka ini Ateb nah ini kan pokoklah burung salah begini A tar Ateb Oh tuh A baru harap nah terus gini ini tek pembukanya ini punya atribut yang harap ini namanya atribut ya teribut dan yang A ini harus menutup ini tep penutupnya di pembuka yang ini membungkus teka itu nih harap ini sebuah atribut pada teka jadi semua sebenarnya semua teks itu semua teks-teks padahal yang lalu punya tribut teribut teributnya berbeda-beda ya Hai nandiat di teka ini ada tribut nama harap nih harap ini ada punya value-value ini di dalam tanda teka-tik ini bisa kita isikan suatu value atau nilai ini misalnya gini misal Hai di dalam teka ini kita ketikan gini Hai klik untuk Hai mah untuk menuju paragraf akhir misal gitu ya Hai ini nanti jadi jika gua penyakit nanti di website-nya ada tulisan kayak gini ada tulisan kayak gini klik untuk menuju belakang nah saat tidak klik langsung auto nge-scroll ke paragraf akhir pada keempat nah jadi di teg-teg Anu headingnya h1 di paragraf empat ini ada ada tribut nama tributnya itu ID ini ID ID enter kan bisa kita ketikan ID ini langsung ada muncul kayak anuginnya kayak saran kata gitu ya atau komplit ini langsung aja klik enter langsung kayak gini jadinya udah petiknya nah terus ini ketikan angka satu nah satu ini ya jadi jadi pada paragraf empat heading head heading satu di paragraf empat ini punya ID ID nya filinya satu nah sini bakal kita panggil ini ingin pasien pasien pagar satu itu artinya jika tulisan klik untuk menuju paragraf akhir ini diklik maka dia akan diarahkan ke ID satu ini paragraf itu sebagai penggantinya ID kalau kalian nggak pakai pagar ini bakal diarahkan ke link ke dua link tapi kalau kalian tambahkan pagar ya bakal mencari di bagian mana ada tag yang memiliki idea satu yang adanya satu nah jadi ini ini ID gantilah enggak harus angka sih harap grab Hai empat misalnya gitu paragraf empat ya value-nya itu ini ganti gini kan enak diletno bisa terpisah-pisah gitu kita kita repress dan kita Scroll ke atas nah kita bisa ini ada kayak link gini diklik ya kalau kita bisa lihat kursor kita set-set berada di ini bakal berubah jadi tombol tangan gitu ya ikon tangan gitu ini saat kita klik tuh langsung diarahkan ke paragraf empat yang padahal empat coba kalau kita tambahin enter mungkin pada empatnya jadi kayak di atas gitu ini nggak bisa ada karena apa kan nggak bisa nge-scrolling bahan mentok coba kita tambahin enter enternya baris baru maksud gua enter ya bersebaru ini copy paste save teri pres lagi Hai main kita klik Hai tuh paragraf empat langsung diarahkan produk jadi gitu caranya cara membuat sebuah hyperlink yang mengarahkan kita ke halaman itu sendiri tapi pada baris tertentu yaitu namanya fungsi harap kalau kita pakaikan value-nya buat kasih pagar ini jadi akan membawa si user akan mengarahkan user kepada halaman itu sendiri tetapi pada baris tertentu itu jadikan kita kita punya satu halaman website nih pasti pasti ada aja kan website yang bisa di-scroll gitu enggak mungkin web cuman ini dua nggak bisa skorong pasti ada bisa Scroll nah jadi misalnya misalkan ada web anu tutorial mendownload ini channel terusnya get started ya klik get started langsung diarahkan ke paduan mendownloadnya di alamannya sendiri gitu bro nah gimana kalau link kayak nubang misalnya bisa kita di YouTube ini ya saya itu kan ada kayak link link yang di deskripsi video misalnya download nah kita klik akan bakal kebuka tuh link lain itu gimana caranya ini kan Anu saat kita kliknya kita hanya diarahkan ke baris tertentu nah gimana kalau kita bakal dipindahkan ke halaman lain ini cari gimana Bang gampang tinggal masukin aja linknya nah ini harap ini masukin linknya ini kita bikin harap tempat lain aja harapnya nih paragraf dua di sini kita Hai ini gimana ya caranya gini nah disini kita ketikkan a tab tuh harap terus kita masukkan sebuah link jadi misalnya kita pengen gini saat user mengklik tulis ini bakal di maka diarahkan ke suatu halaman misal-misal kita pengen arahkan ke Google.com ya Anu cari dulu webnya Google.com di mana Google.com ini copy copy linknya copy terus kita paste di value-nya harap nih harapnya atribut inget ya harapnya atributnya tk sedangkan yang di dalam tanda petik dua ini adalah value dari atribut harap Oke nah setelah setelah itu diantara tag pembuka dan tag menutup A kita masukkan suatu kalimat misalnya klik untuk membuka Google kita kontrol S trestor kita refresh nah ini ada ya klik untuk Google langsung kita klik Hai nama keliarakan ke Google.com gitu bro kita klik jadi ini akan membuat buat si user bakal dialihkan ke Google.com saat user itu mengklik link itu ya itu paham kan Nah gimana Bang kalau misalnya gini gua misalnya gue punya website nih Nah di dalam website itu ada lebih dari satu halaman nah jika si user mengklik link itu dia nggak anu ngebuka di halaman lain tapi tetap di website kita gimana caranya itu gampang tinggal copy nama file atau pet directory maksudnya letak file itu ada di mana misal kita kan kemarin ada bikin misalnya kayak gini ya Hai jadi bisa belum teks yura fitur ini kalau kalian klik view terus itu ininya setbar setbar terus ini klik so open file ini bakal muncul kayak gini ya Hai nah ini saat muncul kayak gini kalian misal muncul ini mah kebuka dia nolak di haduh gimana ya Oh gini aja gini kita buka file manager di Windows atau di Linux sama aja kok dimasuk dokumen masuklah di projek kalian teman-teman bikin file itu nah sini kan gua bikinnya di dalam HTML nah ini kita tinggal tekan kita drag and drop kita tekan kita lahan kita geser taruh di sini nah gitu ini bisa ngebukain itu buka tutup buka tutup buka tutup nah sini kita bisa buka projek kita yang lain sini buka Oh gitu nah kita tutup aja ya Hai jadi gini Ayo kita Hai dibelajar HTML 3.2 belajar di belajar 3.tml kita pengen membuat sebuah teka yang akan mengarahkan user mengarah ke belajar 1.tml jadi gimana ini kita kita copy petnya kita copy file pet ini kita klik kanan di belajar 1.tml nya ingat belajar 1.tml yang kita kalian lihat ini klik kanan terus copy file pet ini copy klik Nah kita buka lagi belajar 3.tml nya di sini kita paste di sini kita ganti value-nya tadi kan Google.com kita pengennya mengarah ke belajar 1.tml kita ganti ke nih direktornya c-user nox2 gini nah ini kita ganti klik klik untuk membuka belajar 1 Hai belajar 1 ini agak lama soalnya gua ngejelasnya berbelit-belit ya tapi gue pengennya kalian paham banget nah ya ini ini kita ganti belajar 3.tml kalian perhatikan desainya jangan sampai salah itu kita refresh Scroll kata ya ini klik untuk membuka belajar 1 saat kita klik perhatikan linknya Oh iya gua lupa kita Hai ini saat kita up ini kita buka nih halaman ini gua lupa bilangin setelah klik ini ini bakal berubah linknya jadi para pagar terus paragraf 4 itu melandakan bahwa kita berserang berada di ID program 4 gitu ya gua lupa tinggal tahu Nah sekarang saat kita mengklik-klik untuk belajar 1 perhatian lainnya yang awalnya kayak gini bakal berubah Hai saat kita klik hai hai eh loh kok berubah bentar lain salah Hai what happened kok nggak bisa ya Hai ini harus anu dulu kita close dulu bentar kita buka opening browser lagi kita buka kalau sublimitext opening browser Hai Tunggu ini kita coba klik lagi what happen kenapa nggak bisa nih ntar ada yang salah Hai Oh ya jadi gini kalian nggak bisa langsung kayak gini Klik kanan terus copy file pet gitu nggak bisa ya tapi misal kita akan pengen ini tujuan kita membuat sebuah link jika diklik mengarah ke baju belajar 1.html nah kita lihat kalau file ini yang kita buat link itu file yang ini belajar 3.html ini satu folder sama link yang kita tuju itu tinggal gini doang masukkan nama file-nya ini ya kayak gini jadi value-nya adalah belajar 1.html kenapa gitu Bang karena ntar gitu ya gitu dari sononya udah dibikin sama developernya pencipta HTML ya gitu jadi kita nggak perlu panjang banget ya Anu masukkan direktori channel sebelah pusingan ntar mendingan Anu kita lihat di sini kalau file yang kita tuju itu satu folder satu tempatnya gini ini satu tempat namanya satu tempat kayak gini tempat belajar 123 ini kita nama file-nya tapi kalau misalnya gini ini kita bikin folder yang new folder new folder folder misalnya belajar hai 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 hyper hyper link ini kan ada folder lagi ya di dalam folder html ini kan ini folder html dalam folder html ada belajar hyperlink nah misalnya kita punya file di dalam hyperlink ini tanya file kita kontrol S terus di sini nama file-nya adalah anu link.html misalnya dan misalnya sini kita punya script html seperti ini anggaplah dikatainnya balai belajar terus di body misalnya nah satu doang ya misalnya satu belajar belajar woi nah ini kita close aja yang kita bisa lihat bahwa link.html ini letaknya berada di dalam folder belajar hyperlink di dalam folder belajar hyperlink jadi kalau kalian misalnya pengen manggil link.html enggak bisa langsung diketikan nama file-nya harus diketikan nama folder-nya dulu misalnya gua belum nyoba yang ini ya kon abis ganti value jadi belajar satu datangnya HTML cari pres coba kita klik lagi Hai ini adik Rp browser gua nih heran gue Hai tapi ada kendala hai 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 car pake edge dulu mungkin pg-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g Ayo kita copy link-nya Hai copy terus pasti sih Oh jauh sekali Hai gini ya Hai ini klik untuk beberapa jasa turut ML nah gini bisa berarti Firefox gua yang error ya Nah saat gini kita bisa buka program satu ingatkan dari kalau ini diklik apal menuju ke program akhir sesuai kata-katanya Nah jika diperdua ini ada sebuah link jika diklik akan diadakan ke baju satu dotet belajar satu HTML nah gini kan belajar satu HTML isinya kita bisa lihat linknya bakal berubah jadi sorry ya Firefox mungkin lagi ada apalah error atau apa atau gua nggak paham kalau itu jadi gitu cara bikin link hyperlink ini hyperlink ya hyperlink yang bakal mengarahkan user untuk pindah ke halaman lain tapi tetap di website kita tapi kan yang tadi kan set user mengklik dia bakal diarahkan ke websitenya Google bukan web kita itu tapi kalau kita bikin kayak gini nih saat kita klik tetap di web kita web ini web kita itu anggap web ini HTML kita kembali ini tetap HTML juga tetap HTML set user mengklik tetap HTML juga tapi beda-beda halaman tetap di website kita tapi beda halaman gitu ya ngerti kan Sorry kalau pilihan gua kurang anu berbelit-belit gitu demeng itu orangnya pengen pengen banget ngejelasin tanpa bahasa buku gitu loh soalnya tahu gua sih gua pertama belajar bahasa pemrogram yang gini yang ngejelasin pake bahasa buku uh susah banget mahaminnya bro jadi gua berusaha banget ya ngapain bahasa buku Hai Oke kita lanjut kita udah tahu cara buat hyperlink ya hyperlink udah tahu sekarang kita Oh ya gua lupa ada satu atribut lagi Hai satu atribut lagi selain harif ada tribut lain nama tributnya itu apa ya action kayaknya action gue lupa nama tributnya bentar Google Google dulu ya terlihat Hai tribut pada teks atkl 5 ini masih modinya Sorry 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 Hai ntar ya sabar bukan boleh boleh skip kok boleh skip bolestip 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 hingga ada ah hai 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 semoga ada di sini ada pokoknya dia atribut baru jadi saat user ngeklik itu bakal dihalkan web lain atau di di halaman di web itu sendiri tapi di halaman lain tetapi dia membuka tembakan membuka tab baru misalnya misalnya kalau kita kayak gini kan saat kita klik gini Hai ini tetap di tab ini kan ini metep ini ini metep nih yang dia sini tuh kan bisa kita tambah nanti gua pengennya gini saat kita klik klik linknya dia bakal ngebuka tab baru gitu ada pokoknya tributnya kayaknya gitu gua lupa setengah sebisanya lupa Hai ntar buka ini mode malam dulu Hai kubesi yang sebenarnya mana ya Harepah buat HTML mana ya kamu teks atribut-atribut mana nih tributnya kan boleh skip hai 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 terlihat ya aduh nggak ketemu kayaknya nih Oh iya enggak ketemu hai 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 Oh target namanya target Oke ketemu-temu di target namanya target ini dan Hai mana tadi tuh hai 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 gua anu yang menjelaskan semua cuman yang anu Hai yang penting-penting doang sih Hai deskripsi link Oh ya jadi underscore blank namanya nama value-nya ada dua tapi gue cuma satu-satu soalnya kalau yang lainnya enggak terlalu umum enggak terlalu apa enggak jarang banget dipakai value-nya itu underscore blank jadi saat kita gunakan anu atribut target dan punya value-nya underscore blank gini kita coba eksekusi ya Hai tarifres ini saat kita klik perhatikan ya ini bakal bertambah sendiri kita klik tuh bertambah ada dua jadinya ada dua tab namanya tab ya tuh jadi di tab awal kita tetap di halaman ini tapi di tab kedua bakal menuju ke link yang ini yang terlalu dibuat di dalam script HTML gitu ya cara membuat anu hyperlink oke Hai nah sekarang kita lanjut cara memasukkan gambar pada HTML kita udah tahu cara buat linya Sorry banget pun jelasin mungkin berbelit-belit sorry sini kita nih jangan kita ntar gini lah target sini H1 misalnya kita bikin misalnya tag img untuk gambar ini aja di sini nama teknya itu img baru tab nah udah bakal punya atribut src nah jadi tag img ini adalah tag tunggal gitu yang enggak punya tag pun enggak punya teknologi pada tinggi adanya tag pembuka doang aja kita bisa saya bisa tadi ada bilang bahwa di html ini kita bisa mencantumkan gambar jadi kita bisa masukkan gambar ke dalam halaman website kita Hai misal gini ya ya search ini apa file-nya searchnya apa Bang di siapa eh itu link gambar yang bakal kita tampilkan misal kita misal secara-cara curang ya cara curang ya enaknya gini misalnya wall Hai paper keren misalnya kita buka di Google nah ya Enggaplah terus kita buka di gambar-gambar Hai yang kan misalnya kalau kita ini ini klik kanan terus copy link location linknya doang kita ambil tersebut kita paste di sini tuh panjang banget ya oke panjang banget tassep terus kita refresh disini kita refresh bismillah Oh enggak munculnya berarti bukan gitu caranya ini kita klik dulu kita buka kan dulu Hai gimana cari Oh gini ini coba kita klik kanan terus copy link location kita paste lagi di script kita coba lagi ntar gua lupa sih Hai ini rusak juga gambarnya jadi kalau gambar yang rusak munculnya gini ya ini gitulah gua Aduh gimana ya gimana nyari gambar yang untuk png gitu ini ya linknya linknya akhirnya harus dpng gitu Hai singgah Aduh Hai nyari-nyari dimana lagi yaudah gua contohin misalnya gini kalau kalian bisa nemu ya nemu langsung link gambar di Google terus kalian copy link terus bisa sebenarnya itu enggak boleh itu sebuah cara curang bahkan kita bisa kena copy kira kena pidana kena sanksi soalnya misalnya itu bentuk gambar yang kita pakai di web kita ternyata anu punya web orang eh punya orang dan udah dipatenkan disitu asal mati itu enggak boleh jadi kita harus punya gambar sendiri dan kita simpan di tempat kita sendiri jadi kita download dulu gambarnya anggaplah ini ini jangan contoh yang itu jangan ikutin saya ya ini sebagai contoh dan kita set aja sepi make as Ayo kita set di Oduh putu gua lagi kelihatan dulu hai 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 proyek 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 Hai peyah teman-teman di dalam sini dalam folder HTML ya di dalam folder HTML kita simpan gambarnya misalnya misalnya kasih nama gambar satu nah ini udah save kita bisa lihat di sublime text bahwa ada file baru namanya gambar 1.jpg gitu ya jadi gini gua tadi pernah bilang kalau kita belajar anu-anu mainan tentang link di atml di program lain semuanya bro bahasa lain mau bahasa pemergraman bahasa markah kalau file itu ada satu folder dengan file yang kita lagi anu-anu lagi kita develop ini yang lagi kita bikin itu enggak perlu tulis letak direktur letak direkturnya cukup ketikan nama filenya itu kan gambar 1.jpg namanya gambar 1.jpg drop s kita repress di sini langsung bisa pasti bukan nah udah masuk gambar di ini lu gambar di halaman website kita gitu ya caranya tapi kalau misalnya gimana Bang kalau kayak gini Bang eh gambarnya ada di folder lain project di HTML ini kita cut kita pop kita potong dalam kita masukkan dalam sini jadi enggak kita bikin folder baru misalnya gambar msgmg jenuh foldernya img nah ini paste saya ini jadi jadi kita bisa lihat bahwa sini ada folder baru kita klik hanya ada gambar satu judut jpg jadi gambar satu jpg ini bukan satu folder lagi sama belajar 123.tml tapi ada di dalam folder lain caranya itu ketikan img slash gambar 1.jpg itu kontrol S tak kita repress Hai yang tetap gini ya tapi kalau misalnya kita nggak ubah yang nggak nggak nambah ini misalnya kita menuliskan file-nya doang yang bakal rusak gambar-gambar yang bakal kayak jadinya tuh tuh kayaknya tuh gitu ya oke ya cukup itu aja perteman gua kali perteman kali ini kita selanjutnya belajar tentang cara mengubah background dan warna tulisan menggunakan langsung HTML gitu terus kita akan belajar tentang table mungkin ya tentang tabel cara membuat tabel HTML ya uh lama banget gua bikin video ini udah berapa menit ya cukup lama ya oke Hai cukupin aja konten gua kali ini gunung sadar dari channel kelas informatika salam hai 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 hai